Saudara sepanjang bulan Juli 2021, Provinsi Kepulauan Riau mengalami inflasi sebesar 0,43 persen. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS Kepulauan Riau, naiknya harga komunitas cabai merah dan sayuran dianggap sebagai pemicu utama tingginya inflasi di Kepulauan Riau. Hal itu disampaikan Koordinator Fungsi Statistik Distribusi BPS Kepri Barudin dalam rilis resmi berita statistik yang disampaikan secara live streaming melalui channel saluran media sosial YouTube pada Senin Siang. Barudin mengungkapkan bahwa sepanjang bulan Juli 2021, Kepri mengalami inflasi sebesar 0,43 persen dimana sebagian besar disumbang oleh kelompok makanan dan minuman, serta tembakau. Secara khusus, ada pun komoditas bahan makanan yang mendorong andil angka inflasi yakni komoditas cabai merah yang sebesar 22,48 persen, disusul bayam sebesar 19,20 persen, serta minyak goreng sebesar 2,49 persen. ternyata adalah komoditas cabai merah yang mengalami inflasi sebesar 22,48 persen. Kemudian diukuti oleh komoditas bayam dengan inflasi sebesar 19,52 persen, yang ketiga adalah andil yang ketiga itu adalah komoditas penyak goreng dengan inflasi sebesar 2,49 persen. Selain mengungkapkan kondisi inflasi sepanjang Juli 2021, BPS juga menyampaikan perkembangan inflasi atau indeks harga konsumen sepanjang Januari hingga Juli 2021, dimana komoditas bahan makanan pemicu terbesar inflasi justru kenaikan daging ayam ras sebesar 13,37 persen. Disusul beras sebesar 4,92 persen, meski secara umum Kepri mengalami inflasi, namun indikator barang dan jasa lainnya juga mengalami deflasi, yakni pada kelompok transportasi sebesar 0,27 persen, kelompok barang pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,28 persen. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.